Rusia tak meragukan bahwa pertemuan NATO di Rammstein, Jerman akan merencanakan untuk menghancurkan Rusia. Bahkan disebutkan NATO dapat mulai memproduksi senjata yang baru. Hal ini dibeberkan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Ia mengatakan, Barat akan siap untuk melakukan upaya tanpa henti merusak Rusia. Medvedev menyeroti pertemuan di Rammstein di Jerman pada beberapa hari lalu. Ia mengungkapkan NATO memiliki senjata yang cukup. Selain itu juga disebutkan mereka dapat mulai memproduksi yang baru apabila diperlukan. Lantas ia pun menarik dua kesimpulan. Pertama, Medvedev menyampaikan kondisi ini akan sulit. Kedua, ia mengatakan, jika terjadi konflik berkepanjangan, maka aliansi militer baru dapat muncul pada saat tertentu. Medvedev kemudian menyoroti keberadaan Amerika Serikat. Dunia akan kembali menjadi tempat yang stabil ketika Amerika Serikat meninggalkan Eropa. Sebagaimana diketahui, pada Jumat lalu, Menteri Pertahanan dari sekitar 50 negara bertemu di pangkalan udara Rammstein di Jerman. Hal ini untuk membahas bantuan lebih lanjut ke KIF. Kepala Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan bahwa tidak ada koalisi terpadu yang tertarik untuk memasok Teng Leopard ke Ukraina. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa keputusan tersebut dapat diambil dalam beberapa hari ke depan. Sehingga pertemuan Jumat lalu tidak menghasilkan keputusan pengiriman Teng Leopard 2 ke Ukraina. Terkait sosok Medvedev. Ia merupakan mantan Presiden Rusia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Selama operasi militer khusus, ia telah vokal terus mendukung Rusia. Dmitry Medvedev juga mengecam keras aksi Barat ke Ukraina. Ia memperingatkan bahwa dukungan berkelanjutan Barat terkait dengan senjata untuk Ukraina dapat menyebabkan perang nuklir. Perang yang mulanya secara konvensional akan berubah menjadi perang nuklir. Ia membeberkan kekuatan nuklir tidak akan pernah kalah dalam konflik besar. Bahkan Medvedev menyebutkan ada dampak besar jika Rusia kalah. Kekalahan Rusia di medan perang di Ukraina dapat memicu perang nuklir dengan Barat. Mantan Presiden Rusia itu tampaknya memperingatkan para pemimpin NATO. Hal ini supaya NATO menghentikan pasokan senjata utama baru ke Ukraina. Terlebih saat ini, sekutu Barat bertemu di pangkalan udara Remstein Jerman pada hari Juba 20 Januari. Salah satu fokus pertemuan itu adalah apakah Jerman akan mengizinkan tank tempur Leopard 2 dipasok ke Kiev. Hal itu untuk membantu mengusir pasukan Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.